Intro Halo Santuy Family Berjumpa lagi dengan aku Anton Masih di channel Diet Santuy Di playlist cara dan tips supaya dietmu bisa konsisten Banyak orang Tidak bisa konsisten diet karena mereka Merasa kalau diet itu harus makan sedikit Alias prinsipnya itu Yang penting eat less Makan lebih sedikit Padahal tidak harus diet itu makan lebih sedikit Kalau kamu tau caranya Ada konsep yang namanya itu eat well Alias makan lebih baik daripada sebelumnya Nah di video kali ini coba kita lihat ya Apa sih bedanya pendekatan eat less Dan juga pendekatan eat well Langsung aja masuk ke cerita hari ini Diet artinya makan sedikit Bener gak menurut kamu? Memang bayangan orang Yang namanya diet itu ya Motong porsi Makan lebih sedikit dari sebelumnya Pokoknya eat less Kalau bahasa Inggrisnya kurangi makan Kalau berat badannya gak turun Kurangi lagi Benarkah ini cara yang tepat Untuk memulai diet? Nah kali ini aku mau bercerita Soal ilustrasi dua perempuan Yang lagi sama-sama mau diet Cewek pertama namanya Ayuk Dan cewek kedua namanya Desi Keduanya sebelumnya memiliki pola makan yang sama Tinggi karbohidrat, tinggi lemak, rendah protein, dan juga rendah serat Sekarang keduanya lagi pengen diet Tapi keduanya meskipun sama-sama memulai diet Pendekatan dietnya berbeda Si Ayuk fokusnya eat less Alias makan lebih sedikit dari biasanya Kalau si Desi fokusnya eat well Alias makan lebih baik daripada biasanya Yuk coba kita lihat pola makan mereka dalam sehari Dengan diet yang pendekatannya berbeda ini Aku mau kasih contoh mulai dari makanan mereka sebelum diet Dibandingkan dengan makanan mereka setelah diet Keduanya saat sarapan dulu sebelum diet Sama-sama makannya dua helai roti Dan juga selai stroberi Totalnya kalau sarapan itu dikira-kira ya 400 kalori lah Sekitar 200 kalori dari rotinya dan 200 kalori dari selainya Setelah melakukan diet Sarapan si Ayuk ganti nih Karena prinsipnya eat less Si Ayuk mengurangi satu helai roti Jadinya cuma makan satu helai roti Plus dengan selai stroberi yang sama Kalau si Desi karena fokusnya eat well Dia memang tetap mengurangi satu roti Tapi rotinya diganti roti gandum Terus kemudian ditambahin apel Nah selainya dihilangin itu Dikasih sekarang isiannya jadi omelette sayur Pakai satu telur utuh dan dua telur putihnya aja Ternyata setelah ditotal-total kedua makanan si Ayuk dan si Desi ini sama-sama totalnya 300 kalori Terus sekarang coba kita lihat makan siangnya ya Dulu sebelum diet mereka sukanya makan nasi padang Banyak kuahnya, nasinya banyak, gorengannya banyak, sayurnya sedikit Biasanya kalau dikira-kira Makan siangnya mereka itu sekitar 700an kalori Lalu si Ayuk merubah pola makannya dengan prinsip eat less Nasinya dikurangin banyak gitu ya Jadi makannya nasi sedikit aja Terus sisanya sama aja Kalau si Desi beda Karena prinsipnya eat well Dia ngurangi nasi tapi sedikit aja Tapi habis itu kuahnya juga dikurangin Sayurnya ditambah banyak Terus lauknya daripada gorengan Si Desi memilih dada ayam Desi bawa buah juga itu berupa pisang kecil Untuk menambah asupan seratnya Ternyata setelah ditotal Versi nasi padangnya mereka yang baru Sama-sama 550 kalori Sekarang kita coba masuk ke makan malamnya Mereka biasanya kalau makan malam gitu ya Itu mie rebus Nah biasanya mie rebusnya itu Satu porsi dikasih telur ceplok Plus es susu coklat Totalnya makan malamnya mereka sebelum diet Itu 650 kalori Lalu setelah diet Si Ayu yang prinsipnya eat less Sekarang ngurangin telurnya Nggak pake telur aja deh Ngirit kalori Kalau si Desi Malah telurnya ditambah lagi 2 putih telur Jadi telurnya tambah banyak Proteinnya tambah banyak Cuman telurnya nggak diceplok Tapi dicampur aja Untuk mengurangi pemakaian minyak Terus dicampur lagi sayuran agak banyak Dan minumannya nggak es coklat Tapi diganti air putih Untuk ngurangin kalori dari minuman Ternyata makan malamnya Sama-sama setelah diet Menjadi cuma 550 kalori Terus berlanjut nih Mereka juga biasanya suka mengkonsumsi snack Sebelum diet Snack mereka itu biasanya keripik kentang Dan juga kopi susu gula aren Total snackingnya aja 350 kalori sekali nyemil Setelah diet Si Ayu sekarang skip keripiknya Nggak makan keripik Cuma minum kopi susu gula aren aja Berbeda dengan si Ayu yang prinsipnya eat less Dewi yang prinsipnya eat well Sekarang snacknya diganti soyjoy Yang tinggi protein dan serat Lalu dia tetap minum kopi Cuman gulanya diganti stevia Supaya 0 kalorinya Dan susunya pakai susu skim sekarang Supaya lemahnya lebih sedikit Kalau di total setelah diet Sekarang snack mereka sekali makan 200 kalori Nah sekarang coba kita evaluasi keseluruhannya ya Kalau dikumpulin semua makanannya Keduanya sama-sama memang berkurang kalorinya Dari sebelumnya makan surplus di 2100 kalori Kalau di total pola makannya sebelum diet gitu ya Berubah jadi defisit di 1600 kalori Alias mereka bisa sama-sama defisit Tapi meskipun sama kalorinya Ternyata porsi dan jumlah makanannya berbeda jauh loh Si Ayu jelas karena dietnya Prinsipnya yang penting ngurangin makan Ya jadi lebih sedikit dari biasanya Kalau si Desi Karena prinsipnya tidak hanya mengurangi makanan Tapi dia memperbaiki komposisi makanan Alias eat well Ternyata malah porsi makanannya Sama aja sama sebelum diet Atau bahkan bisa dibilang lebih banyak dari biasanya Tapi kalorinya tetap terkontrol Plus komposisinya lebih baik Nah jadi sekarang harusnya kamu punya jawaban Dari apa yang aku tanyakan di awal Apakah memulai diet harus langsung memotong porsi? Belum tentu Jika kamu belum menerapkan beberapa hal berikut ini Fokuslah dulu mengeksekusinya Sebelum langsung memulai potong porsi Karena kalau kamu tidak mengeksekusi beberapa hal yang aku sebutkan ini Dan kamu langsung asal potong porsi aja Bisa jadi nanti kamu dietnya defisiensi zat gisi tertentu Alias kekurangan zat gisi tertentu Nah yang pertama saranku Fokuslah ke whole foods Rendah pemrosesan untuk 80% dari makananmu Ini aku ulang-ulang terus Whole foods artinya makanan yang semakin dekat dengan bentuk aslinya Lalu yang kedua Udah aku ingetin terus juga Ubah komposisi makananmu Agar lebih tinggi protein Dan lebih tinggi serat dari sebelumnya Lalu tips yang ketiga Switch makanan yang padat kalori tapi rendah gisi Menjadi makanan yang padat gisi tapi rendah kalori Jadi pinter-pinter milih makanan nih Pilih makanan yang gisinya banyak tapi kalorinya tidak terlalu banyak Jangan sampai kebalik Makanannya tinggi kalori semua tapi zat gisinya rendah Dan yang terakhir Usahakan untuk mengkonsumsi minimal 2 porsi buah dan 3 porsi sayur setiap hari Ini anjuran minimal dari gisi seimbang ya untuk orang di Indonesia Supaya asupan serat dan juga mikronutrienmu itu tercukupi Itu tadi 4 hal yang sebaiknya kamu eksekusi dulu Kalau sudah bisa melakukan semuanya Baru mungkin kamu mempertimbangkan untuk memotong porsi Apabila berat badanmu memang stuck Kalau belum mengeksekusi 4 hal tadi Tidak usah langsung potong porsi deh Karena sebenarnya kamu juga bisa mengurangi kalori kamu hanya dari memperbaiki komposisi makanan saja Salah satu cara yang termudah adalah coba deh diganti dulu snacknya Dari yang mungkin kebanyakan orang snacknya itu tinggi karbohidrat, tinggi lemak Menjadi snack yang tinggi serat dan juga tinggi protein Seperti soyjoy yang memang terbuat dari kedelai murni jadi tinggi serat dan tinggi protein Bantu kamu untuk kenyang lebih lama Nah sekarang sudah tahu ya bedanya eat less dan juga eat well itu apa Banyak orang langsung fokus ke eat less, makan sedikit Padahal harusnya fokusnya ke eat well dulu Makan dengan pilihan makanan yang lebih baik dan juga makan dengan komposisi yang lebih baik Oke dan kalau kamu mau tetap bisa nyemil tapi lebih baik komposisinya, lebih baik pilihannya Aku sarankan kamu untuk makan soyjoy Karena bahan bakunya terbuat dari mayoritas kedelai murni Soyjoy ini tinggi serat dan tinggi protein jadi bisa bikin kamu kenyang lebih lama Oke sampai disini dulu video kali ini Dan kalau kamu belum bergabung dengan tim diet santuy Kamu bisa klik link berbentuk kotak di kiri atas ini supaya kamu bisa langsung gabung dengan tim diet santuy Kalau sudah lanjut nonton video-video lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika memang video dari diet santuy ini kamu anggap berguna See you di video selanjutnya